Ratusan warga Jatisampurna, Kota Bekasi, kembali duduki jalan tol Jatikarya. Selain menutup jalan tol, mereka juga mendirikan tenda dan bangunan lainnya. Penyelesaian pembayaran lahan menjadi tuntutan mereka. Tenda dan rangka rumah ini bertengger di tengah jalan tol Jatikarya, dua Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga sengaja mendirikannya di tengah jalan tol lantaran mereka menuntut penyelesaian pembayaran lahan. Unjuk rasa ratusan orang ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Putusan Mahkamah Agung 28 November 2008 dan 19 Desember 2019 memenangkan ahli waris. Sayangnya hak ganti rugi tanah seluas 4,2 hektare yang terkena imbas pembangunan jalan tol Cimanggis-Cipitung tak kunjung dibayarkan. Indikasi mafia tanah di BPN Bekasi ini sangat kuat untuk menjolimi hak masyarakat. Jangan dianggap. Ada indikasi di sini, di BPN Kota Bekasi jelas-jelas penuh dengan mafia tanah. Sehingga hak kami tidak dikembalikan ke kami. Putusan pengadilan sudah jelas, dari tingkat pengadilan ini sampai tingkat Mahkamah Agung pun sudah jelas bahwa ini sah tanah milik masyarakat. Unjuk rasa sempat bersih tegang. Pihak kepolisian pun harus berjibaku meredam dan mengamankan situasi. Sementara pihak pengelola jalan tol belum memberikan keterangan terkait sengketa lahan yang diklaim milik ahli waris seluas 4,2 hektare. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.